BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Sudahlah, Ningsi. Jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa kanjeng Romoto Menggu. Tapi, Denmas, bagaimana kalau Denmas Jadmiko setelah tiba di dalam katum menggungan, tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus, nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya? Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu penembahan Senopati. Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi? Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan. Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram, sama saja mereka melakukan perampokan. Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan. Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayang Logo sebagai orang tua kandungmu? Sebagai bapakmu? Apa yang harus saya katakan lagi, ayah anda, Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi? Tadi kamu menantangku, Jatmiko. Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri. Jatmiko! Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayang Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jatmiko! 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 Episode kedua, Naskah Karya Estijam, Penata Suara, Indra Mahendra, Sutradara, Hari Yogo. Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh, pilih tempatnya untuk bangun villa. Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus C itu. Kopinya ya, Pak? Makasih, Ma. Anak-anak di mana? Tuh, bagaimana main di alaman? Mereka happy sekali. Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini, ini. Anaknya goyang. Goyang? Laksar! 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 Hindarkan dari bencana dengan menirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kewanan rampok melongo terheran-heran. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Kitulingsing dengan benda aneh di tangannya. Mereka juga tidak curiga. Demikian pulau Wadono Mangkurejo tidak bisa mengerti apa yang sedang dilakukan pembantunya. Kitulingsing maju beberapa tindak. Sementara itu rampok yang tubuhnya paling besar, yang rupanya adalah pemimpinnya, ikut maju beberapa tindak. Sekarang dia berhadapan langsung dengan Kitulingsing. Kitulingsing masih melemparkan senyuman aneh. Eh, kamu jangan senyum-senyum. Seperti orang tidak waras. Ayo cepat minggir. Kami akan mengambil peti uang itu dan akan membawanya pergi secepatnya dari tempat ini. Minggir, kataku. Kuperingatkan, jangan bermain-main dengan rombongan kami. Kami memang membawa uang yang sangat banyak. Kalau mau tahu, uang di dalam peti itu jumlahnya seribu lima ratus ringgit. Dan di antara tumbukan uang, ada beberapa keping emas. Emas batangan. Pokoknya, benda yang ada di dalam peti itu sangat berharga. Dan itu akan kami persembahkan kepada Gusti Tumunggung Jayeng Logo. Kami tidak akan membiarkan kalian mengambilnya begitu saja. Kalau begitu, kami akan memaksa mengambil peti itu. Kami tidak perlu minta izin pada kalian. Terserah kalian memberikan atau tidak, kami akan merebutnya. Hei, jangan main-main. Jangan bergerak lebih jauh. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesal. Jika kalian tidak mau mendengarkan peringatanku, pasti kalian akan menyesal. Mengancang, ha? Kamu berani mengancam aku. Lihat saja. Lucu sekali orang ini. Kumisnya tipis, tubuhnya kurus, dan matanya pelorot-pelorot. Tipinya agak tembem. Dan suaranya kecil. Tidak beribu bawa. Dan orang seperti ini berani mengancam kita. Lucu sekali. Hei, hei, hei. Kalian semua ini memang orang-orang yang lucu. Suka bermain dan gelat. Suka membanyol. Tapi kali ini, banyolan kalian tidak akan mempan. Tidak akan ada orang tertawa. Sudahlah. Sudah. Jangan banyak omong kamu. Cepat pergi dari sini. Dan tinggalkan peti uang itu. Aku jamin. Jika kalian menurut, kalian akan selamat. Pasti selamat. Terima kasih. Tapi kami tidak akan pergi. Kecuali kami membawa peti uang itu dan menyerahkannya kepada yang berhak. Bukan kepada kalian. Rampok-rampok jalanan. Rampok-rampok pincisan yang tidak berharga. Apa? Mau marah? Ayo mundur. Awas berani maju selangkah lagi. Mengapa tidak berani? Ini lihat. Aku bahkan akan maju beberapa langkah untuk menangkapmu. Mencekikmu. Sampai lehermu putus, ya? Oh. Dasar orang bodoh. Berani melawan kita lingsing, ya? Resekan ini. Aduh. Dadaku sakit sekali. Panas. Anak. Tubuh kepala rampok yang besar dan dadanya berbulu itu pun jatuh kerimbunan semak pelukar. Teman-temannya terkejut. Salah seorang menghampirinya. Loh. Kok dia diam saja? Wah. Sepertinya dadanya berdarah. Wah. Kok tidak ada nafasnya lagi? Dia mati. Pemimpin kita mati, teman-teman. Dia mati. Dia tidak bernyawa lagi. Ayo lari. Amun. Amun. Hei. Hei. Kalian semua pergi. Ayo cepat pergi. Ayo. Ayo lari. Tinggalkan tempat ini. Ayo pergi. Dia punya senjata aneh. Dia punya senjata yang abu. Dia punya membunuh kita semua. Ayo lari. Lari. Setelah kawanan rampok pergi, suasana kembali menjadi sepi. Kitelingsing masih berdiri tak jauh dari tubuh kawanan rampok yang sudah tewas kena tembakan di bagian dadanya. Perlahan-lahan, Ki Mangkurjo menghampiri Kitelingsing. Dengan wajah terheran-heran. Dia memang belum memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Hmm. Kok aku mendengar seperti ada suara ledakan? Itu yang kamu genggam itu, apa Kitelingsing? Ah, sudahlah Ki Mangkurjo. Sekarang sudah aman. Bahaya sudah berlalu. Tidak akan terjadi apa-apa lagi. Para pengecut itu sudah pergi. Dan kita bisa meneruskan perjalanan. Dalam kata menghungungan, sudah tidak jauh lagi dari sini. Sebentar. Kamu belum menjawab pertanyaanku, Kitelingsing. Itu loh. Yang kamu bawa-bawa itu apa? Oh, ini. Ini senjata ampuh, Ki Mangkurjo. Ini senjata yang hebat. Aku sudah menganggapnya seperti istriku sendiri. Aku tak bisa-pisah dari senjata ini. Kemana-mana dia selalu terselip di pinggangku. Seperti ini. Nah, lihat seperti ini. Ada apa, ayah? Kok tadi terdengar ada ribut-ribut? Tidak ada apa-apa, Ndo. Sudah, jangan dipikirkan lagi ya. Ayo, naik ke atas kereta. Kita lanjutkan perjalanan. Kitelingsing, ayo. Iya, iya, iya. Ayo, silahkan Ki Mangkurjo. Ayo, Sabitri. Kamu masih ingin meneruskan perjalanan bersamaku, kan? Kita naik kereta di belakang saja. Aku akan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Ki Lurah Jatisari dan Belendung masih mengamuk di antara pohon-pohon jati yang siap ditebak. Dia berkelahi melawan beberapa orang sekaligus, termasuk melawan Ki Joyoroto dan Umar Giro. Dua orang berkundal piaraan Ki Mangkurjo itu bertarung dengan beringas. Mereka membawa senjata tajam dan benar-benar kelihatan sekali ingin membinasakan Ki Lurah. Maka Ki Lurah bersikap sangat hati-hati. Ki Lurah memasang kuda-kuda, tapi pada saat itulah terdengar derap orang-orang berkuda mendekat. Ternyata mereka adalah demang surunggom Marto dan pasukannya. Ini ada apa? Kok ribut-ribut? Umar Giri, Joyoroto, apa yang terjadi? Ampun Ki Temang. Ini gara-gara Ki Lurah jati sehari, maka semuanya terjadi. Dia berani melarang kami menebang pohon-pohon kayu jati yang sudah diberikan tanda. Dan kami tidak mau dilarang-larang begitu saja. Dia pikir dia ini siapa. Kami kan bekerja untuk Kimangkuret, Jok. Iya, iya, iya. Apa benar kamu melarang mereka menebang pohon kayu jati, Ki Lurah? Iya, benar Ki Temang. Karena pohon kayu jati ini pohon milik warga pedukuan jati sari. Iya, iya, iya. Pohon-pohon ini adalah tanaman keramat. Usianya sudah lebih dari seratus tahun. Pohon ini adalah pohon tua yang mempunyai nilai sejarah. Pohon ini adalah tanda di mana tempat leluhur kami dimakamkan. Iya. Di mana nenek moyang kami dikebumikan. Dan kami akan melindunginya. Kami tidak akan membiarkan mereka ditebang begitu saja. Iya. Seperti pohon-pohon yang tidak mempunyai harga. Tetapi, Ki Lurah. Iya. Pohon-pohon itu adalah wewenang pemerintah Mataram. Kamu tidak bisa melarang begitu saja, Ki Lurah. Dan kami semua yang bekerja di sini atas nama pemerintah Mataram. Pemerintah Mataram itu yang mana? Yang mana? Pemerintah Mataram itu siapa, Ki Demang? Hati-hati kalau bicara, Ki Lurah. Maksudku pemerintah Mataram ialah ini semua menjadi wewenang Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Oh. Dan Gusti Tumenggung adalah Panglima Mataram yang disegani, Ki Lurah. Seribah Ginda sendiri sangat menaruh hormat pada beliau. Kamu jangan main-main, Ki Lurah. Ini urusan orang-orang gede. Kamu tidak perlu ikut campur, Ki Lurah. Ini adalah urusan orang-orang yang mempunyai kekuasaan besar. Kita ini tidak perlu ikut-ikutan, Ki Lurah. Kamu, sekalipun tahu ya, Kiya. Cukup berpaling saja. Pura-pura tidak tahu. Oh, tidak bisa begitu, Ki Demang. Loh, Ki Lurah. Tidak bisa. Bagaimana kami bisa bersikap pura-pura tidak tahu. Kalau sebenarnya kami tahu persis apa yang terjadi. Ini adalah pelanggaran. Pelanggaran hak asasi manusia. Ini adalah pelanggaran wewenang. Walaupun Ghost itu menggung jayeng loko seorang panglima perang yang disegani. Terhormat dan sakti. Tetapi beliau tidak mempunyai wewenang apa-apa atas tanah pekuburan ini. Sebab tanah ini adalah tanah milik leluhur kami. Kami akan tetap menjaganya dan akan tetap mempertahankannya apapun yang terjadi. Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah melulu lantakan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak koko berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya. Penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak? Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Pak. Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara. Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak. Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia. Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Walaupun Ghost itu menggung jayeng loko seorang panglima perang yang disegani, terhormat dan sakti, tetapi beliau tidak mempunyai wawenang apa-apa atas tanah pekuburan ini. Kami akan tetap menjaganya dan akan tetap mempertahankannya apapun yang terjadi. Gilurah, baik, ayo cepat, tangkap Gilurah Jatisari. Tangkap mereka berdua dan seret ke rumah Werdono Mangkurjo. Ayo cepat, tangkap mereka. Ayo, tangkap. Gilurah Jatisari sedikit gugup. Begitu melihat ada serangan beruntung dari beberapa orang prajurit Mataram. Apalagi blendur, dia tidak langsung berani berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dia bertarung sambil berlindung di balik pepohonan. Sementara itu, Demang Suronggo Marto terus mengerahkan anak buahnya agar segera bisa menangkap Gilurah. Gilurah memberikan perlawanan sengit dengan sebatang keris kebanggaannya. Tampak seorang prajurit Mataram terluka. Demang Suronggo Marto marah. Dia langsung terjun ke kancah pertarungan. Dia langsung mengebrak Gilurah. Dan Gilurah Jatisari, yang pada masa mudanya terkenal dengan nama Sawung Joyo, seorang pendekar tangguh, seorang jawara jalanan, terpaksa berlompatan ke sana kemari menghindari sergapan Kedemang. Tapi walaupun dia berusaha untuk tetap bertahan, keadanya semakin lama semakin tercepit. Saat itulah ketika matahari mulai turun perlahan-lahan di balik Cakrawala, dan langit sebentar kemudian menjadi gelap, muncul sesosok tubuh yang ikut bertarung. Dia ikut menggebrak dengan pukulan-pukulan mematikan, dengan ledakan-ledakan yang menghanguskan segala. Orang ajar! Siapa orang itu berani ku campur? Awas kamu ya! Ayo, hadapi aku! Demang Suronggo Marto! Demang Suronggo Marto sangat geram, karena Kilurah Jatisari dan Belendung mendapat kesempatan untuk meloloskan diri setelah kehadiran orang tak dikenal itu. Orang itu mengenakan semacam mantel bulu yang tebal. Mukanya tidak begitu jelas tampak, karena suasana yang agak gelap. Remang-remang, sambil mendengus keras, Demang Suronggo Marto melampaikan tangannya, dan Umar Giri serta Joyoroto bergegas datang. Mereka tampaknya juga sangat kesal. Orang ajar! Orang ajar! Siapa orang itu tadi? Tiba-tiba saja muncul seperti siluman. Hei, kalian kenal? Hah? Wah, sama sekali kami belum pernah melihat orang itu, Kedemang. Iya, Kedemang. Kami juga belum pernah melihat orang mempunyai pukulan sehebat itu. Telapak tangannya mengeluarkan cahaya merah membara, disusul sebuah ledakan hebat seperti petir. Waduh, prajurit Mataram ada yang terluka Kedemang. Sementara para penebang pohon ada seorang tewas. Mukanya hangus. Dan pakaiannya terbakar menjadi abu. Aku tidak mau tahu siapa dia. Tapi yang jelas, dia sudah menggagalkan pekerjaan kita. Mengganggu tugas kita. Karena itu, aku tidak terima. Tidak terima! Aku akan mengejar orang itu. Mengejar kemana, Kedemang? Ya, kemana saja. Aku akan mencarinya sampai ketemu dan membuat perhitungan dengannya. Aku benar-benar tidak terima. Awas, kamu ke sana. Jangan enak-enak kamu istirahat. Sebentar lagi. Kamu akan berhadapan dengan Demang Suronggo Marto. Hati-hati, Kedemang. Jangan sampai Kedemang ikut menjadi korban pukulannya yang dahcak. Iya benar, Kedemang. Hati-hati. Kalian berdua tunggu di sini. Biarkan prajurit-prajurit Mataram itu tidak usah kembali dulu ke tenda. Biar mereka berjaga-jaga di sini. Sementara aku akan mencari orang itu sampai ketemu. Tapi, Kedemang. Apa itu tidak berbahaya? Orang itu belum ketahuan siapa dan dari mana datangnya dan seperti apa kemampuannya. Hei, Umar Giri. Kamu tidak usah banyak mulut, ya. Hah? Kamu juga. Coyoroto. Kalian tidak perlu memberikan pendapat apa-apa untukku. Tidak perlu. Iya, Kedemang. Aku akan menyelesaikan sendiri persoalan ini. Akanku tangkap orang itu dan kupawa ke Mataram. Terima kasih telah menonton! Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tampak jelas demang suronggom Marto marah besar. Dengan sebet dia meninggalkan Umar Kiri dan Joyoroto yang masih berdiri termangu. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-15, serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana, yang kali ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai demang suronggom Marto, Elsa Surya sebagai kilurah catisari, Wit Hendra sebagai kitlingsing, Aris sebagai mangkureco, Kuritno sebagai Umar Kiri, Iwan Dahlan sebagai Joyoroto, Jeker dan Indra sebagai rampok, Endang Ayu sebagai sawitri, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah demang suronggom Marto akan berhasil menemukan orang aneh yang membuat keker pasukannya itu? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!